Dari Sika, ada seorang bocah laki-laki asal desa Egon, kecamatan YGT Sika, Nusa Tenggara Timur. Ia meninggal, saudara, akibat DBD. Ya, ini menambah daftar korban meninggal dunia karena DBD di Kabupaten Sika hingga Juli 2020 menjadi 16 orang. Isak tangis orang tua dan keluarga menggema di ruang jenazah RSUD TC Hillers, Maumere, Nusa Tenggara Timur, ketika jenazah bocah berusia 6 tahun 9 bulan dimasukkan ke dalam peti. Bocah laki-laki ini diketahui meninggal akibat demam berdarah. Ia dibawa ke rumah sakit pada Jumat 17 Juli lalu. Namun pada minggu pagi 19 Juli, ia meninggal dunia di ruang ICU. Meninggalnya bocah ini menambah panjang daftar korban meninggal dunia akibat DBD di Kabupaten Sika. Hingga Juli 2020, tercatat 16 orang telah meninggal dunia akibat DBD. Pasien DBD meninggal terbanyak adalah anak-anak. Di seluruh Sika hingga pertengahan tahun 2020, tercatat 1.700an pasien yang terserang DBD. Pemerintah Kabupaten mengajak warga untuk memperhatikan dan menutup genangan-genangan air serta menerapkan pola hidup bersih.